1, 2, 3 1. Surat Untukmu Surat Untukmu adalah film drama petualangan Indonesia yang tayang pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang seorang gadis remaja bernama Gendis yang diperankan oleh Prili Latukonsina. Dia tinggal di Dieng, Wonosobo bersama ayahnya yang bekerja sebagai wayang orang di Candi Arjuna. 6 bulan selepas kelahiran Gendis, sang ibu, Murniasi memilih untuk meninggalkan rumah dengan alasan mengadu nasib. Hanya dengan surat-surat yang datang, Gendis dapat mencicipi sosok ibunya. Surat demi surat menunjukkan lokasi yang berbeda-beda. Gendis pun mulai menyurati ibunya kembali sejak kelas 3 SD. Terhitung sejak 2 tahun terakhir, surat-surat Gendis tak berbalas, tetapi Gendis tetap tak menyerah untuk mengirimkan surat kembali ke alamat yang sama yaitu di Jakarta. Surat-surat yang tak terbalas memotivasi Gendis datang ke Jakarta untuk mencari tahu keberadaan ibunya selama ini. Dengan mengikuti kematahunan murid berprestasi, Gendis memiliki harapan dalam mewujudkan mimpinya untuk bisa melihat dan memeluk sosok yang dirindukannya. Bertemu Gilang yang diperankan oleh Arbani Yasis, dan beberapa teman di Kemah adalah awal dari pencarian yang rumit di Jakarta. Gendis kira akan baik-baik saja, namun sebaliknya, setiap pencarian meninggalkan misteri yang harus dipecahkan olehnya. 2. Trompis de Muvik Film ini diadaptasi dari sebuah novel berjudul Roman Picisan Karya Edi Iskandar. Setelah lulus SMA, Roman yang diperankan Arbani Yasis, melanjutkan kuliah di Belanda dan terpaksa terpisah jarak dengan Wulan yang diperankan oleh Adinda Azani. Kisah romansa antara Roman dan Wulan yang mulanya berjalan lancar, mulai terganggu oleh kehadiran Meira, seorang mahasiswi yang menjadi sahabat baru Roman di Belanda. Mengetahui bahwa Roman sedang dekat dengan Meira, Wulan pergi menyusul Roman ke Belanda secara diam-diam. Wulan mendatangi Roman di kampusnya dengan penuh rasa rindu. Berharap disambut mesra, di sana Wulan justru melihat kedekatan Roman dan Meira yang membakar rasa rindunya menjadi cemburu. Kini perasaan Roman berkecamuk, ia tersudut di antara sosok Wulan dan Meira. Barisan kata-kata puisi yang dibuat oleh Roman pun tak lantas bisa meyakinkan hati kekasih yang ia idamkan. 3. Ada Dewa di Sisiku The Movie Ada Dewa di Sisiku The Movie adalah film fantasi romantis Indonesia tahun 2020 yang disutradarai oleh Amin Ishak. Film ini merupakan sekuel dari webseries Ada Dewa di Sisiku. Film ini menceritakan tentang kelanjutan kisah Bara yang diperankan oleh Arbani Yasis dan Melati yang diperankan oleh Maisura. Bara dan Melati kini sudah menjalin hubungan selama 3 tahun, tapi Melati merasa hubungan mereka tidak ada kemajuan. Melati ingin melanjutkan tahap hubungan mereka ke jengjang yang lebih serius. Melati merasa Bara hanya main-main saja, tidak serius dalam menjalin hubungan. Sebenarnya Bara ingin serius menjalin hubungan dengan Melati, tapi ternyata Bara masih menjadi Dewa yang memiliki kekuatan. Melati yang kecewa, lalu memutuskan untuk menenangkan diri di Bandung, di tempat sepupunya. Di Bandung, Melati bertemu dengan Rain yang diperankan Randy Martin, cowok yang tampaknya selalu berusaha menghibur Melati. Film keempat berjudul Empat Sekawan Sebelum Dunia Terbalik. Film drama komedi ini menceritakan tentang kisah empat laki-laki rantau dalam menjalani kehidupannya di Jakarta, yaitu Idoi, Dadang, Aceng, dan Akum. Arbani Yasis berperan sebagai Idoi, yang sangat sedih karena tidak diterima jadi abri, karena gagal dalam tes kesehatan. Namun, Pak Guru mengusulkan agar Idoi kuliah, tapi itu tidak bisa diwujudkan karena masalah keuangan. Walaupun misalnya nanti Idoi dapat beasiswa, tapi tinggal di kota tetap butuh biaya yang besar. Karena tidak lagi bersekolah, Idoi sehari-hari bekerja menggarap sawahnya yang sepetak dan hasilnya hanya cukup buat makan. Dengan karakter dan latar belakang yang berbeda, empat sekawan bersahabat sejak kecil. Namun, sebuah kejadian membuat persahabatan mereka harus terpecah. 5. Rompis tentang sahabat. Liburan kuliah telah tiba, Sam yang diperankan oleh Umay Syahab dan Roman oleh Arbani Yasis pulang ke Jakarta. Namun di sela liburannya, Roman diminta menghadiri undangan sebagai alumni pembicara di SMA mereka dulu untuk berbagi tentang beasiswa di luar negeri. Namun, pikiran Roman sedang kacau karena memikirkan wulan dan curhat pada Sam. Sam justru bertemu Yola, seorang musisi yang memikat hatinya, tapi kebersamaan mereka diganggu oleh Radit, orang yang posesif terhadap Yola. 6. Ranah Tiga Warna. Film ini diadaptasi dari novel berjudul SMA, Karya Ahmad Fuadi. Awalnya film Ranah Tiga Warna dijadwalkan tayang pada 2020, namun terkendala karena adanya pandemi, sehingga penayangan film Ranah Tiga Warna mengalami pengunduran, dan direncanakan akan tayang pada 2021. Film Ranah Tiga Warna mengisahkan tentang perjuangan Alif Fikri yang diperankan Arbani Yasis, yang sudah berusaha sekuat tenaga, namun belum juga berhasil. Film ini akan menginspirasi anak muda untuk terus bersabar dalam meraih cita-cita. Titulah film-film yang dibintangi oleh Arbani Yasis. Bila ada rekomendasi film lainnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe nonton bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.